Intro Pemirsa legenda sepak bola Diego Maradona meninggal dunia Argentina terapkan masa berkabung nasional Bersama saya cerita pakan Selobi Omnivora Inilah dia berita selengkapnya Hanya di Selobi Omnivora Channel Pemirsa kepedihan publik Argentina atas kepergian legenda sepak bola mereka Diego Armando Maradona Tiadatara Pemerintah Argentina pun menetapkan masa berkabung nasional selama tiga hari setelah sang legenda menghembuskan napas terakhirnya Presiden Argentina telah memerintahkan masa berkabung nasional selama tiga hari untuk mengenang kepergian Diego Armando Maradona Diberitakan memasuki tahun 2020 kondisi Diego Maradona memburuk Tiga hari setelah merayakan ulang tahun yang ke-60 Pemilik nama lengkap Diego Armando Maradona itu dilarikan ke rumah sakit Setelah dilakukan pemeriksaan dokter yang merawat Maradona mengungkapkan bahwa ia mengalami pembekuan darah di otak Atau biasa disebut dengan subdural hematoma Hematos subdural adalah kumpulan darah di permukaan otak Tepatnya di antara dua lapisan pelindung otak yakni duramater dan arachnoid Penyebab gumpalan darah biasanya muncul akibat benturan atau pukulan keras di kepala Operasi tersebut sejatinya berjalan lancar Dia lantas mendapatkan izin untuk pulang ke rumah pada pertengahan November Sejak saat itu tak ada lagi kabar terkait kondisi kesehatan Maradona muncul Hingga akhirnya berita duka ini tersiar Kepergian Maradona menjadi pukulan untuk negara Argentina Para fans dan publik sepak bola pun terkejut Mendengar mantan pemain Barcelona dan Napoli itu meninggal dunia di usia 60 tahun Diego Armando Maradona lahir di Lanus Provinsi Buenos Aires Argentina 30 Oktober 1960 Dan meninggal di Tigre Provinsi Buenos Aires Argentina 25 November 2020 pada umur 60 tahun Ia dikenal dengan sebutan Maradona adalah mantan pemain sepak bola legendaris Argentina Atas kepergian Maradona tampak pihak kepolisian berjaga-jaga di kediamannya Menghindari lonjakan para fans atau penggemar yang ingin melihat kondisi terakhir dari Maradona Mereka tentunya merasakan rasa yang kehilangan yang sangat besar Sebab kiprah Maradona begitu panjang di dunia persepak bolaan Maradona menjadi pelatih timnas Argentina mulai November 2008 sampai Juli 2010 Untuk Argentina, Maradona tampil sebanyak 91 kali dan mencetak 34 gol Maradona termasuk dalam deretan pemain sepak bola terbaik abad ini bersama dengan Pele dan Christian Fieri Pertunjukan kehebatan Maradona yang ditunjuk menjadi kapten tim adalah pada saat berlangsungnya Piala Dunia FIFA 1986 di Meksiko di mana hampir sendirian ia mengantarkan Argentina Keluar sebagai juara dunia untuk kedua kalinya setelah yang pertama pada tahun 1978 di Argentina Pada Piala Dunia FIFA di Meksiko tersebut, Maradona membuat gol terbaik sepanjang masa versi FIFA Yaitu ketika Argentina bertemu Inggris di babak perempat final Pada saat itu, Maradona melakukan sprint sambil membawa bola dari tengah lapangan Kemudian melewati 5 orang pemain Inggris dan menaklukkan keeper kenamaan Inggris Peter Shilton Semua itu dilakukan Maradona hanya dalam rentang waktu kurang lebih 10 detik Dan kini semua itu hanyalah tinggal kenangan Maradona meninggal dunia akibat henti jantung di rumahnya di Buenos Aires Rabu 25 November 2020 Mantan pemain Barcelona dan Napoli ini meninggal dunia di usia yang ke-60 tahun Berikut adalah video kenangan Maradona ketika berlaga di lapangan hijau sebagai legendaris sepak bola Maradona membuat gol terbaik sepanjang masa Partai membuat gol terbaik sepanjang masa Uitin yang ter percebab hidangan ini di setting Baru 26- dicho ketika berlaga di restoran H plano terbür terbaik sepanjang masa Haru segituifa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati wafatnya Maradona meninggalkan duka yang mendalam di seluruh dunia khususnya Argentina ia adalah pahlawan meraih trofi piala dunia pada tahun 1986 di Meksiko untuk Argentina pemerintah Argentina langsung menetapkan tiga hari berkabung nasional sebagai penghormatan kepada Maradona Presiden Argentina Alberto Fernandez bahkan langsung mengunggah foto bersama eks bintang Napoli itu ucapan duka cita untuk Diego Maradona turut datang dari negeri di Karibia, Kuba negara sosialis tersebut memang memiliki hubungan khusus dengan pria Argentina itu Maradona sangat mengidolakan sosok Fidel Castro dan Seguavara dua tokoh bapak bangsa Kuba tersebut Castro bahkan mengizinkan Maradona berobat di Kuba guna mengatasi ketergantungan obat-obatan yang dialaminya pada tahun 2000 selama empat tahun Maradona menjalani rehabilitasi di Havana kecintaan Maradona kepada Castro dibuktikan dengan tersematnya tatu wajah El Comandante di kaki kirinya Maradona bahkan tak malu mengakui sosok Castro sudah seperti ayah kedua baginya ketika Castro wafat pada 25 November 2016 Maradona langsung terbang ke Kuba untuk melayat dia sangat terpukul dengan kabar meninggalnya sosok panutannya tersebut dan kini di hari peringatan empat tahun kematian Fidel Castro Diego Maradona akhirnya menghembuskan nafasnya yang terakhir menutup usia di umurnya yang ke-60 tahun akibat henti jantung yang dialaminya beristilahatlah dengan tenang Diego Maradona Argentina dan seluruh dunia mengenang jasa-jasamu dalam dunia sepak bola saya cerita Pak Hanselowi Omnivora terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati